Perekati Hari Air Sedunia, ratusan warga beserta komunitas lingkungan hidup, Rabu Sia menyisir aliran sungai Cikapundung yang hingga saat ini tercemar limbah pabrik dan sampah rumah tangga. Dengan menggunakan ban bekas dan perahu karet, ratusan warga beserta komunitas pecinta lingkungan menyisir aliran sungai Cikapundung sepanjang 5 km. Kurangnya kesadaran masyarakat serta pemilik pabrik akan kebersihan lingkungan membuat anak sungai yang mengalir ke sungai Citarum ini tercemar oleh limbah cair dan sampah rumah tangga. Partisipasi juga dengan komunitas di Cikapundung ini, ikut sama-sama menjaga lingkungan sungai Cikapundung. Kemudian saya lihat masih banyak masyarakat yang mungkin kurang peduli dengan kebersihan sungai. Masyarakat yang masih banyak sampah, masih banyak kayak limbah-limbah. Tak hanya itu, puluhan stand komunitas pecinta lingkungan ikut andil untuk menjaga lingkungan dengan cara membuat karya daur ulang ramah lingkungan, seperti gelas bambu, piring kayu, hingga tas yang terbuat dari kayu bekas dan tanaman eceng gondok. Selain kita berpartisipasi pada kegiatan hari H di sini, tanggal 22 Maret ini, kita membuka stand. Kita menampilkan produk-produk CSR kita. Dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya juga kita sudah banyak membantu untuk membersihkan sungai Citarum. Di hari air sedunia ke-25 ini, Balai Besar wilayah sungai Citarum berjanji akan menindak tegas pabrik-pabrik yang membuang limbah cairnya ke aliran sungai. Tapi BBYS tidak menutup mata. Kami akan melakukan upaya-upaya hukum, termasuk kalau membuang limbah padat, yaitu sampah dan limbah cair, akan kita proses. Kita tidak pandang bulu. Saya dalam hal ini, kita semua di mata hukum, di mata tata sosial atau bermasyarakat itu sama. Di hari air sedunia ke-25 ini, permasalahan sampah, banjir, hingga limbah pabrik menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan agar kelestarian alam tetap terjaga. Adi Rianto melaporkan untuk NET.